Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura, menggelar latihan Sar Beregu dan Satuan di Medan Ketinggian. Kegiatan ini ditandai dengan apel bersama di lapangan apel Basarnas Jayapura pada selasa pagi. Dalam latihan ini sesuai dengan program kerja Sar Jayapura tahun 2022, di mana latihan Sar Beregu dan Satuan di Medan Ketinggian merupakan simulasi ketika tim melakukan proses evakuasi korban yang terkena musibah di Medan Ketinggian, sehingga bisa mengetahui kemampuan dan kekompakan tim pada saat melakukan pertolongan. Dalam simulasi latihan ini, Basarnas Jayapura melibatkan 23 personil dengan jangka waktu pelaksanaan pelatihan selama 4 hari. Demikian hal tersebut dikatakan Kepala Basarnas Jayapura, Sunarto. Latihan Sar ini juga bertujuan untuk menguji kemampuan tim sehingga dapat menjalankan tugas dengan profesional. Hari ini, selasa 17 Mei 2022, kami sesuai program kerja kami melaksanakan latihan Sar Beregu dan Satuan di Medan Ketinggian. Dengan, ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang kita simulasikan. Jadi dari latihan harian, latihan harian yang setiap hari kita latih-latih itu kita uji dengan latihan bergu. Untuk menguji kemampuan mereka, kekompakan, untuk melaksanakan pertolongan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan simulasi. Dari hasil latihan bergu itu akan kita simulasikan di medan yang sesungguhnya. Itu adalah untuk kebersamaan kita. Ditambahkan Sunarto, daerah yang akan menjadi tempat latihan bagi tim Sar, yakni yang pertama akan diberikan teori kepada 23 personil di kantor Sar Jayapura. Kemudian dilanjutkan dengan praktek di lapangan dengan memanjat tower yang berada di halaman kantor Sar. Kemudian di hari berikutnya atau hari terakhir, akan dilakukan simulasi yang berlokasi di Doyolama, Kabupaten Jayapura. Tujuan dari latihan Sar ini adalah meningkatkan profesionalisme melalui latihan Sar beregu dan satuan pada medan ketinggian, Basarnas Jayapura tingkatkan kesiapan petugas dan sarana-prasarana dalam memberikan quick responsar di wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Kornel Lemudumi, Ainis Jayapura melaporkan.